hi guys welcome back to my channel i'm rita wang so anyway how are you today guys i hope you guys stay safe and healthy ya jadi di video kali ini aku ingin membicarakan tentang beauty privilege dimana mungkin dari kalian apakah ada yang setuju ketika orang-orang bilang kalau kamu berparas cantik ataupun tampan hidupmu itu akan lebih dimudahkan dari segi mencari kerja atau berpacaran dapet jodoh ya pokoknya katanya kalau kamu terlahir cantik atau tampan itu semua itu jadi lebih gampang ya tapi kenyataannya ya guys ada loh orang yang zaman dahulu itu sudah terlahir cantik tapi hidupnya itu malah tidak bahagia dan tragisnya malah meninggal dengan cara yang sangat tragis nah seperti apa ceritanya jadi hari ini aku akan menceritakan tentang seorang permaisuri bernama permaisuri sisi dia dari Austria yang dia sayangnya itu dibunuh oleh kaum yang anarkis padahal mukanya itu dia terlahir cantik ya nah seperti apa ceritanya ikuti terus ya video kali ini dan jangan lupa untuk klik subscribe nya dulu nyalakan loncengnya dan jangan lupa untuk follow aku di instagram at rita bang 1 underscore ya guys langsung aja kita ke ceritanya jadi prinses sisi ini nama aslinya adalah Elizabeth Amalie Eugene yang lahir pada tanggal 24 Desember 1837 di Bavaria Jerman ia adalah anak keempat dari 10 bersaudara yang dilahirkan oleh pasangan prinses Ludovica dengan Duke of Maximilian kemudian pada tanggal 25 April 1854 sisi ini waktu itu berusia 16 tahun menikah dengan kaisar Franz Josef dari Austria yang waktu itu berusia 23 tahun yang merupakan raja absolut dari kekaisaran terbesar di Eropa di luar Rusia waktu itu pesta pernikahannya besar sekali sehingga banyak sekali orang yang ingin melihat siapa permaisuri dari Franz Josef pernikahan seharusnya menjadi sebuah pintu gerbang menuju kebahagiaan ya tetapi tidak untuk prinses sisi dia merasa bahwa pernikahan ini hanya membuat dia itu terisolasi layaknya seperti burung yang hidup di sangkar burung emas jadi walaupun diberikan kemewahan tetapi dia itu tidak bahagia bahkan sampai dia menerita penyakit mental dan berulang kali ingin melenyapkan hidupnya nah untuk suami sisi Franz Josef dia itu orangnya tampan pekerja keras dan cinta sama si sisi tetapi sesempurnanya orang pasti ada kurangnya kan nah dia itu kurang humoris sebetulnya sebelum pernikahannya dengan sisi ibu dari Franz Josef ini sudah mau jodohin dia sama kakak perempuannya sisi tetapi ternyata Franz Josef ini sudah jatuh cinta sama sisi sejak dari kecil di sisi yang lain sisi ini orangnya pemalu karena tidak pernah berpacaran sebelumnya dan situasinya menjadi tidak membaik ketika dia memasuki realitas pernikahan dimana ketika kamu menjadi anggota kerajaan itu ada protokol dan etiket yang harus dilakukan termasuk akhirnya tidak bisa bersosialisasi dengan sembarang orang dan ini membuat sisi menjadi merasa tidak punya teman dan terasa dikekang selama pernikahannya dengan Franz Josef mereka memiliki tiga orang anak tetapi hanya bertahan dua saja yaitu putra makota Rudolf dan Ardajas Gisela dan karena itu sisi ini menjadi semakin sedih, depresi dan sering menunjukkan ekspresi yang muram jadi dia tidak senang tapi walaupun begitu terlepas dari sikapnya yang muram sisi-sisi ini memikat publik karena kecantikannya yang menajubkan dan rambut kastanya yang sepanjang mata kaki dan itulah permaisuri yang menarik bagi pandangan publik masa itu ya meskipun bisa dibilang sisi ini orangnya sinis tapi sisi ini dia concernnya dengan beauty-nya dia bahkan bisa menghabiskan berjam-jam untuk touch up yaitu selama tiga jam untuk nata rambutnya terus satu jam itu dia bisa mengencangkan pinggangnya yang terkenal hanya memiliki 19,5 inci dia itu sangat terobsesi dengan kecantikannya sampai dia itu menjalani diet ketat dan rutinitas olahraga yang bisa dibilang fanatik dan bisa dibilang sebagai tanda-tanda kejala anoreksia sisi ini juga orangnya sangat rajin olahraga dan dia bisa menghabiskan waktu yang berjam-jam setiap harinya seperti menunggang kuda, mendaki dan olahraga-olahraga yang betul-betul tidak biasa dan melelahkan karena kecintaannya terhadap penampilannya dia sampai memiliki ruang khusus untuk olahraga yaitu mengangkat beban setiap hari dia lakukan juga kemudian di tahun 1880 sisi mulai menderita penyakit mental yang serius Marie Valery yaitu satu-satunya anak yang disayang sisi menuliskan tentang bagaimana dia menemukan ibunya yang tiba-tiba tertawa histeris di bakmandi ya kalau kita bayangkan sekarang ini situasinya akan mengerikan ya karena bagaimana tidak mengerikan ketika sisi ini sering berbicara kepada Frank Joseph bagaimana dia ingin melenyapkan dirinya sendiri dan ini sangat membuat Frank Joseph ini ketakutan dan memanggil Dukun atau paranormal untuk membantu mereka untuk menyembuhkan sisi dari penyakit mentalnya istilahnya ya kalau sekarang itu dirukiah gitu ya guys keadaan semakin memburuk pada tahun 1889 di mana putra kesayangannya sisi yaitu putra mahkota Rudolf dia ditemukan sudah tidak bernyawa bersama dengan temannya yang berusia 17 tahun yaitu Mary Vetsera di pondok berburu Mayerling yang membuat sisi ini semakin depresi walaupun Rudolf dan Vetsera ini meninggalkan catatan tetapi kematian mereka ini tetap menjadi misteri karena adanya desas-desus tentang pembunuhan ganda yang terus berlanjut awalnya Vetsera ini dianggap meracuni Rudolf sebelum akhirnya melakukan pelenyapan diri sampai pada akhirnya muncullah spekulasi-spekulasi yang baru yang tidak diketahui kebenarannya dan hal ini membuat sisi ini semakin depresi akhirnya ajalnya itu datang pada tanggal 10 September 1898 di mana Permaisuri ini mengunjungi Genewa dengan nama Samaran dan di kota ini terdapat seorang anarkis yang namanya itu Luigi Lucini yang datang ke Swiss dengan tujuan untuk menyelenyapkan Pangeran Henry dari Orleans dalam aksi protes kepada kelas pengusaha pada akhirnya berita kedatangan Permaisuri ini telah sampai di telinga Lucini dan Lucini ini akhirnya mengetahui bahwa Sam Pangeran telah membatalkan perjalanannya jadi dia mendekati sisi agar dia berjalan di sepanjang dermaga untuk naik kapal dan ketika saat itu tiba dia melakukan pukulan di dadanya sisi dan membuat sisi ini pingsan lalu kemudian Lucini ini menikamnya sampai pada akhirnya si sisi ini meninggal karena pendarahan internal so ya guys itulah video kali ini ceritanya sampai disini dulu ya gimana menurut kalian komen di bawah ya dan komen juga kira-kira next video kalian mau aku ceritain tentang apa lagi so ya guys semoga kalian suka dengan video kali ini kalau kalian suka kalian bisa like, share, subscribe nyalakan loncengnya dan jangan lupa untuk follow aku di instagram at ritawang1 underscore ya guys menurut aku moral story yang bisa didapatkan dari cerita ini adalah kita itu sebenarnya tidak bisa ngejudge orang atau menilai orang itu dari luarnya saja belum tentu orang yang berkelimang harta kemudian memiliki paras yang tampan yang cantik itu sebenarnya bahagia nah buktinya permaisuri sisi ini tidak bahagia walaupun hidupnya itu diberikan kemewahan terus parasnya cantik ya intinya sebenarnya yang paling penting adalah membahagiakan diri sendiri so ya guys that's all for today thank you for watching mohon maaf bila ada salah kata and I see you in my next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax